Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di kabar Kepri. Kapolda Kepri yang baru, Irjen Pol Andabudi Revianto mendapat sambutan tepuk-tepung tawar dari Lembaga Adat Melayu di lapangan Mapolda Kepri pada Jumat 24 Agustus 2018. Irjen Pol Andabudi Revianto gantikan Irjen Pol Didit Wijenardi sebagai Kapolda Kepri. Kegiatan bisa sambut Kapolda Kepulon Riau dari Irjen Pol Didit Wijenardi kepada Irjen Pol Andabudi Revianto digelar di Mapolda Kepri Jumat 24 Agustus kemarin. Irjen Pol Andabudi Revianto disambut dengan adat tepuk-tepung tawar di halaman utama Mapolda Kepri oleh Lembaga Adat Melayu. Dalam kesempatan tersebut, Andab didampingi oleh Ibunda dan kedua buah hatinya. Kepada wartawan, Irjen Pol Andabudi Revianto meminta masukan dan informasi dari masyarakat serta wartawan, mengingat wilayah Kepri merupakan wilayah kepelawan yang sulit untuk dijangkau. Fik Populi Fokdel atau berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara itu representasinya dari media, peran media bisa membantu kepolisian dalam memberikan masukan dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama. Mana dia? Ini dia! Nyanyi, nyanyi, nyanyi! Suara itu representasinya adalah rekan-rekan dari media, bantu saya untuk melakukan pengawasan karena juga sebagai seorang kampung pertidakannya bisa menjangkau secara keseluruhan. Kita ada simbiosis mutualisme, bisa mengeritik secara konstruktif, bisa memberikan masukan. Mari kita wujudkan wilayah hukum kepolisian daerah Kewang Riau ini aman, damai, kondusif sehingga pada akhirnya terselenggara mendukung pembangunan nasional yang ada di Kepulauan Riau ini. Anda menambahkan dirinya ditunjuk menjadi Kapolda Kepri untuk meneruskan program promoter atau profesional modern dan terpercaya sesuai visi-misi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kegiatan penyambutan dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah serta pedang pora pelepasan Irjen Pol Didit Wijanardi. Tim Liputan TV Kepri dari Bata mengabarkan. Sopasi di Kapolda Kepri, Rjen Pol Andabudi disambut dengan tepuk tepung tawar. Sampai bersama kami di Kabar Kepri.